selamat menikmati di pertemuan kali ini materi yang akan saya berikan yaitu tentang kaidah penggunaan huruf kapital huruf miring dan huruf tebal panduannya nanti akan saya beritahukan nah untuk di pekan ketiga ini teman-teman harus mempersiapkan 4 macam amunisi, yang pertama Puebi yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia Puebi ini bisa teman-teman dapatkan baca dari daring, dari internet pun ada, saya berikan linknya ada puedi.redthedocs.io silahkan teman-teman cek di sana yang kedua ada KBBI daring, yang sudah saya siapkan juga linknya, bu saya tidak suka yang daring karena mata saya lelah saya lebih suka membaca bukunya, monggo silahkan semua yang buat kalian nyaman dalam mengikuti perkuliahan ini dipersilakan yang keempat, siapkan gawai teman-teman karena nanti di akhir video ini akan ada tugas bukan tugas sih, post test untuk teman-teman mempersiapkan diri sebelum quiz quiz pertama pekan keempat yaitu pekan depan dan yang terakhir, belajar ya, belajar walaupun materi ini sudah teman-teman dapatkan dari bangku sekolah terdahulu dari SD, SMP, SMA kuliah dapat lagi tapi teman-teman harus tetap belajar ya, agar lebih memahami ya nah, kegiatan perkuliahan di pertemuan ketiga ini yang pertama ada pengantar nah, yang tadi sudah bertemu secara virtual halo, halo, halo ya, mungkin agak bosen lagi ya udah ketemu virtual melihat saya lagi melihat Bu Ayu lagi Bu Ayu lagi tapi tidak apa-apa nah, ada teman-teman ya yang belum beruntung yang tadi pengantarnya tidak berjumpas dengan saya secara virtual ya karena ada sesuatu hal ya, yang tidak bisa saya sebutkan di sini jadi langsung ke kegiatan berikutnya yaitu memperhatikan dengan saksama video pembelajaran yang saya berikan yang ketiga, latihan nanti setelah saya memberikan pengantar materi ya, sedikit sedikit dan banyak-banyak kalau banyak-banyak kalian harus membaca sendiri ya karena ingat saya sudah memberitahukan kan setiap individu individu itu berbeda ada yang sukanya membaca ada yang sukanya mendengarkan ada yang sukanya langsung menulis jadi saya bagi porsinya sedikit-sedikit biar semua komponen kebahasan itu teman-teman manfaatkan dengan baik ya jadi nanti ada latihan dan terakhir ada post test post testnya ini saya berikan link google form ya, ada 10 soal mudah-mudahan sih 10 soal ya kalau lebih ya maafkan saya nah, di kaida penggunaan huruf intinya ada 3 materi yang akan kita ulas yang pertama huruf kapital huruf miring dan huruf tebal 3 huruf ini sudah sangat familiar dengan teman-teman sering digunakan oleh teman-teman maupun nulis di chat ya di WA ya ataupun di tugas kalian tulis tangan atau di ketik itu 3 huruf ini sudah digunakan nah disini saya akan menampilkan sedikit tampilan dari KBBI Daring yang harus teman-teman ketahui yang belum pernah ya yang belum pernah membuka KBBI Daring seperti ini tampilannya jadi ketika kalian klik bla 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 keluar deh apa yang kalian inginkan contohnya disini ada huruf huruf menurut KBBI Daring adalah tanda aksara dalam tulis yang merupakan anggota abjad yang melambangkan bunyi bahasa ya kemudian ada huruf kapital menurut KBBI Daring huruf yang berukuran dan berbentuk khusus ingat huruf kapital dan huruf besar itu berbeda huruf kapital itu bentuknya saja sudah berbeda kalau huruf besar huruf kecil yang dibesarkan itu namanya huruf besar ya kemudian ada huruf kecil nah huruf kecil ini biasa ya biasa lah gitu kan huruf yang biasa kalian gunakan dalam menulis ya tulis-menulis kemudian ada huruf miring nah huruf miring ini biasanya kalian itu menggunakannya saat menggunakan bahasa asing baik itu daerah ataupun bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya pasti kalian miringkan dan terakhir ketika kalian membuat huruf miring itu ada di daftar pustaka ya penulisan judul buku nah lanjutnya ada huruf tebal nah huruf tebal ini ya huruf yang dicetak tebal ya kalau di world itu di control B ya bolt ya nah ini yang akan kita bahas bersama-sama kurang lebih 3 menit ya kasih waktu saya 3 menit saja 3 menit 3 menit nggak lama-lama 3 menitnya yang pertama silakan kalian buka PU PUEBI ya karena PU PUEBI inilah yang membantu kalian dalam memahami materi kali ini nah disini ada huruf kapital huruf miring huruf tebal dan saya bonuskan huruf liftong ya ini ada linknya link ini ya sudah saya klik saja ya langsung langsung muncul nih munculnya apa bu nah ini munculnya adalah PUEBI daring ya jadi disini setelah penggunaannya jadi kalian bisa baca disini ada huruf kapital huruf miring huruf tebal disini ada penulisan kata banyak ya nanti kurang lebih selama satu semester inilah panduan kalian dalam mengikuti perkulihan bahasa Indonesia ya ingat ini penggunaannya ya di penggunaan huruf kapital ini ada banyak loh macamnya ini ada IF1 ya ada pertama huruf dipakai sebagai awal kalimat kemudian ada yang menggunakan nama orang kemudian yang keempat singkatan agama kitab suci dan Tuhan gitu ya yang kelima A lima B itu nama gelar kehormatan ya ada yang keenam itu nama jabatan yang ketujuh adalah nama bangsa suku bangsa dan bahasa ya ada tahun bulan hari hari besar dan hari raya kemudian ada peristiwa sejarah nama geografi dan semua ini bisa teman-teman baca sendiri ya udah gede kan udah saya kasih nih arahannya mau kemana masa mau disuap terus ya udah gede loh gitu kan kalian aja tanpa abu-abu sudah bisa menyelesaikan tugas dari saya masa hanya untuk membaca kalian masih dibacakan ya jadi ini webidaring ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman dalam perkulian kita selama satu semester ke depan nah lanjut ya langsung aja deh ke tes pemahaman ya karena tadi sudah saya berikan arahannya silahkan kalian membaca di ke pubidaringnya ya karena pubidaringnya itu yang sangat 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 penting ya di untuk mengikuti perkulian bahasa Indonesia ini oke siapkan alat tulisnya kalian sudah mendengarkan kalian sudah membaca dan sambil membaca pubidaringnya ya dan kalian telah memahami sedikit ya karena ternyata oh ternyata huruf miring itu ada artinya toh oh huruf tebal itu ada maknanya toh ya sekarang kita latihan hanya dua soal buat teman-teman soal yang pertama saya berikan sebuah kalimat ibu menyuruhku untuk membeli jeruk bali dan gula jawa di pasar sirek kira-kira mana yang harus menggunakan huruf kapital sudah dicatat sudah dicatat oke kita cek ya nah yang harus menggunakan huruf kapital ada di kata ibu i-nya menggunakan huruf kapital dan di pasar sirek menggunakan P dan S huruf kapital lo bu kenapa jeruk bali dan gula jawa tidak kapital padahal bali dan jawa nama geografi ayo ada alasannya lo tadi kan sudah saya jelaskan ada nama unsur nama geografi silahkan dibaca lagi dipahami lagi nah alasan yang pertama ibu i-nya menggunakan huruf kapital karena merupakan awal kalimat yang kedua jeruk bali dan gula jawa menggunakan huruf kecil karena ini merupakan nama jenis ya nama jenis selain jeruk bali selain gula jawa ada petai kina ada pempek palembang itu semuanya menggunakan huruf kecil nah yang ketiga di pasar sirek kenapa menggunakan huruf kapital karena nama tempat ya diikuti nama tempat karena kata pasar diikuti nama tempat ya ada di bube mi-nya nah soal yang kedua semoga tadi paham ya kita langsung yang kedua agak buru-buru deh biar kalian cepat-cepat post test kenapa karena post testnya bisa sambil membaca puluh bi dong pastinya ingat nilai post testnya ya itu bisa dibantu untuk membantu nilai kuis minggu depan kalau nilainya jatuh ya jadi tenang aja ada nilai tambahan buat kalian kalau nilai kuisnya jatuh ada nilai post test nah yuk yang kedua meskipun dia suku batak lo kan bicaranya ke jawa-jawaan yang mana sih yang menggunakan huruf kapital huruf miring ataupun huruf tebal jika ada ya yuk jawabannya mudah-mudahan udah nulis ya ya mudah-mudahan udah nulis nah jawabannya nah ini nih meskipun ya dia suku batak B nya harus kapital ya kenapa harus kapital nah bu kok ke jawa-jawanya tidak kapital nah itu juga ada alasannya kenapa ya yang pertama nih meskipun itu harus menggunakan huruf kapital karena awal kalimat ya dia suku batak eh suku batak eh bener ya bataknya harus kapital karena dia merupakan nama bangsa suku bangsa dan bahasa yang terakhir logot bicara ke jawa-jawaan ya tidak digunakan huruf kapital karena nah yang tadi ya balik lagi nih mana ya nah ini logot bicaranya ke jawa-jawaan jawanya itu menggunakan huruf kecil karena ini merupakan kata turunan ya walaupun jawanya merupakan nama geografi tapi ini merupakan kata turunan oke dari dua soal yang tadi bagaimana nih hasilnya saya mau menanti mudah-mudahan benar semua kalau misalnya kalian terbiasa dengan menulis yang baik pasti benar semua tapi kalau kalian nulisnya biasa aja mungkin masih ada yang salah ya atau yang tadi mengerjakannya sambil buka puebi sambil tebak-tebakan pasti ada jawabannya tersendiri tidak apa-apa yang namanya latihan itu mengasah keingatan kalian ingatan masa lalu kalian semasa SMA kalian ya jadi dua soal itu mencukup deh bagi saya ya buat kalian merangsang otaknya ya nah jadi setelah kalian mencoba latihan tadi silahkan kalian akses link google form yang saya berikan ya ini ada post test buat teman-teman tapi saya harap jangan salah masuk kelas ya jangan salah masuk prodi ya jangan salah masuk jurusan ya disini ada pendidikan fisika kelas A dan B gabung pendidikan kimia hanya kelas A penjas kesrek AB gabung penjas kemudian kimia F MIPA ABC gabung nah teliti-teliti-teliti disini kalian bisa melihat ya ada-ada gabungan huruf angka huruf kecil dan huruf kapital jangan salah ya karena kalau salah kalian tidak akan bisa mengakses link post testnya ya jangan khawatir post test ini saya tunggu sampai pukul 9 malam nanti ya sampai pukul 21.00 WIB waktu Indonesia Barat ya jadi bagi teman-teman yang bu ya Allah bu saya habis kuliah renang bu siang ini masa langsung dapat post test gak apa-apa pokoknya semuanya saya tunggu sampai pukul 9 malam mau yang kita ketemu pagi halo pagi yang kelas pagi ini fisika ya kelas pagi ya nah kemudian ada kimia jam 10 ya pendidikan kimia pagi ya penjas itu dapatnya siang dan pagi ya jadi yang kelas pagi bisa kapanpun dikerjakan saya tunggu sampai jam 9 malam ingat teman-teman jika sudah mengerjakan misalnya fisika A duluan nih dia sudah mengerjakan jangan berbaik hati untuk memberikan soal dan jawabannya ya boleh baik tapi jangan pakai hati ya kenapa bu ya karena nilai ini kan nilai yang bisa membantu teman-teman untuk kuis kalau kuisnya nilainya jatuh ya karena kalau nilai kuisnya jatuh pasti bisa bangkit kok dibantu oleh nilai prites hari ini ya jadi teman-teman yang sudah mengikuti kuis duluan ya kuis duluan jangan khawatir pokoknya di keep aja ya diem-diem aja bahwa kalian sudah mengikuti post testnya ya jangan beritahukan teman-teman soalnya jangan disebar jangan di screenshot bagi screenshot bagi jangan ya kalau ada yang nanya bu soalnya sama tidak soalnya sih kayaknya sama tapi random berbeda ya setiap individu yang keluar berbeda saya acak jadi teman-teman siapkan saja ketika membuka link google form ini padukan dengan puebinya insyaallah wah nilai kalian pasti baik ya gak banyak kok hanya 10 soal yang harus teman-teman selesaikan oke hanya 10 soal nah ini yang mana nih saya lupa oh ini untuk kelas kimia ya F, Mipah, A, B, C 3, W kecil, Q kecil X kapital 6, D kecil T kapital jangan salah loh ya oke terima kasih teman-teman yang sudah apa ya melihat saya kembali padahal tadi yang di kelas virtual sudah bertemu gak apa-apa ya yang belum bertemu Alhamdulillah gitu kan terima kasih sudah setia menemani saya memperhatikan saya dengan seksama walaupun latihannya tadi terburu-buru tapi karena ini video kalian bisa mundurkan lagi mundurkan lagi mundurkannya lagi ya kalau kalian mau ada bertanya silakan di kolom komentarnya bebas ya silakan di kolom komentarnya teman-teman ajukan pertanyaan jika masih ingin bertanya ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih saya tunggu loh pengerjaan post testnya semoga hasilnya baik dan memuaskan dan terakhir tidak lupa ya dari saya dan amanat pemerintah katanya tetap patuhi protokol kesehatan cuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir gunakan masker hindari kerumunan dan tetap jaga jarak covid masih ada corona masih ada jadi jangan lengah terima kasih teman-teman atas partisipasinya sudah menyaksikan video ini dengan baik saya tunggu ya post testnya diselesaikan semoga hasilnya pun memuaskan kalau tadi lupa mencatat linknya silakan dimundurkan lagi saja videonya saya akhiri wabillahi taufiq wahildaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah 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 dadah